Terima kasih Terima kasih Alat yang digunakan Sahabat lingkaran Fongan sekalian Kali ini kami Menyajikan informasi tentang Praktik Dari Peserta didik dalam Mata pelajaran prakarya Dimana Peserta didik kelas 12 Menjadi rutinitas mereka Bahwa di Kelas 12 Untuk menyakhiri Pendidikan mereka Di tingkat Sekolah menengah atas Maka praktik-praktik Mata pelajaran Akan menjadi kewajiban Untuk mereka lakukan Dalam video ini Merupakan Praktik prakarya Yang dilakukan oleh Para peserta didik kelas 12 Yaitu Kelas 12 IPA 1 Dan Kelas 12 IPA 2 Praktik Yang mereka lakukan Berupa Memasak Makanan-makanan Lokal Berupa Jangung bose Dan Santan kelapa Dalam video ini Yang mempresentasikan Hasil Olahan Makanan mereka Adalah Sonia Batanu Maria Winilopo Dan Yang mewakili Kelas 12 IPA 2 Sedangkan Untuk Kelas 12 IPA 1 Yang menjadi Perwakilan Kelas Untuk Mempresentasikan Hasil Olahan Mereka Adalah Andre Kore Dan Tersia Suluk Untuk Kelas 12 IPA 1 Mereka Memasak Nasi Kuning Dan Juga Sayur-sayur Lokal Yang tersedia Di Amfoang Dalam Praktik ini Bertujuan Untuk Para peserta Didik Dapat Mengembangkan Bahan-bahan Lokal Yang ada Untuk Dijadikannya Sebagai Bahan Makanan Dan Ke depan Mereka Akan Mengembangkannya Menjadi Satu Usaha Yang dapat Menghasilkan Uang Semoga Video ini Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Kita Pun Dapat Tertarik Untuk Mengembangkan Segala Masakan Masakan Lokal Kita Supaya Eksistensi Budaya Kita Terkait Menyajikan Bahan Makan Lokal Dapat Dilesterikan Sampai Ke Generasi Selanjutnya Sekian Dan Terima kasih Ini Adalah Presentasi Dari Anak-anak SMA Negeri Satu Amfoang Barat Laut Alat Dandang Wajan Suter Lopor Parut Bisa Dengan Tengan Barang Kelapa Beras Air Kunit Garam Langkah-langkah Permuatan Siapkan Kelapaan Kunit Yang Sudah Diversikan Parut Kelapa Dan Kunit Lalu Beras Perutan Kelapa Dan Kunit Dan Saringkan Jidikan Santan Kelapa Yang Sudah Bercampur Kunit Tunggu Hingga Air Mengini Lalu Cuci Beras Yang Disediakan Masukkan Beras Kedalam Kedian Santan Lalu Diorang Hingga Kiring Siapkan Ganggang Dan Air Masukkan